Halo semuanya, apa kabarmu teman? Aku Mr. Andre, aku akan membagikan vlog suasana di desa kami sambil kita melanjutkan Cerita Tang Wulin ya, anak dari Tang San Saat ini ketika Tang Wulin berada di benua Star Luo Tang Wulin mendapatkan panggilan darurat dan bergegas menuju Battle Soul Hall Di sini semua fighter menggunakan topeng dan salah satu dari mereka ternyata ada putra dan putri dari kerajaan Star Luo Termasuk Dai Yuner yang menyukai Tang Wulin Dan inilah ceritanya Oke, kita punya kuorum Petarung hitam itu merentangkan lengan kanannya dan memperlihatkan lencana hitam di telapak tangannya Dia menekan lencana dan berhenti mengirimkan sinyal Sinyal mara bahaya ini dikirim olehnya Tang Wulin tiba, tiba mengerti Itu bukan sinyal kesusahan, tapi panggilan untuk berkumpul Jadi bisa digunakan sedemikian rupa Dia telah bergegas, tetapi dia masih tidak bisa mengatasi situasi Dia berada di benua bintang Luo, tetapi dia akan mengambil bagian dalam kegiatan kelompok Aula Pertempuran Jiwa Sekte Tang pertama kalinya Dia merasa agak aneh, tapi dia masih menantikannya Apa tujuan mengumpulkan semua orang ini? Sebenarnya, Tang Wulin tidak pernah dipanggil untuk berkumpul ketika dia berada di kota Srek Karena dia masih seorang siswa Akademi Srek, sistem jiwa Tang Sekte di kota Srek telah memberinya perlakuan khusus dan memblokir sinyal lencana Pada saat yang sama, potensinya sangat besar Sebelum ia lulus dari pelataran luar Akademi Srek dan naik ke jajaran Master Armor Pertempuran Satu Kata Tang Sekte tidak akan mempersiapkan diri untuk mengizinkannya berpartisipasi dalam misi berbahaya Namun, sistem Tang Sekte Battle Soul Hall di Star Luo City bersifat independen Begitu ada pertemuan, Tang Wulin segera menerima sinyal Itu sebabnya dia melihat pemandangan di depannya Dia memutuskan untuk mengambil barang ketika mereka datang Dia hanya akan mengambil bagian dalam kegiatan tersebut Bagaimanapun, semua orang mengenakan pakaian yang sama Tidak ada yang bisa mengenali orang lain Pejuang kulit hitam berkata dengan suara yang dalam Kami telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa pemberontakan kerangka hijau akan meluncurkan serangan teror lain malam ini di Star Luo City ketika ada banyak orang Kami telah mendapatkan informasi tentang tempat yang ditargetkan untuk mereka saat ini Tetapi kami masih tidak tahu kemana markas mereka berada Kami hanya bisa pergi ke tempat yang ditargetkan terlebih dahulu dan melakukan persiapan di sana Aku pribadi akan memimpin tim Besiaplah untuk pertempuran 2. Pemberontakan kerangka hijau itu kejam dan kejam Untuk mencegah lebih banyak warga sipil terluka Kami telah diberikan izin khusus untuk menembak target kami di depan mata Sebelum aku menyampaikan misi, kita harus mengkonfirmasi identitas kita 2. Konfirmasikan identitas Bagaimana mereka akan mengkonfirmasikan identitas? Tang Wulin sedikit terpana, tapi kemudian dia melihat bahwa para pejuang lainnya telah mengulurkan tangan Lencana tempur mereka ada di telapak tangan mereka Dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan mengungkapkan lencana pejuang putihnya Lencana petarung hitam jauh lebih besar dari miliknya dan tampaknya memiliki fungsi yang berbeda juga Balok bayangan melesat ke langit dan dengan cepat meluas ke sepetak besar kegelapan Seolah, olah mereka ditarik oleh suatu kekuatan Sinar cahaya tipis naik dari lencana para pejuang di telapak tangan mereka dan menyatu dengan kegelapan Segera, lampu menyala seperti bintang di langit malam Tang Wulin bisa melihat dengan jelas sekarang Selain pejuang hitam, lencana yang lain menyala dengan warna berbeda Ada 4 rumpun lampu yang keungguan dan terasa lebih terang daripada lampu lainnya Ada 12 lampu kuning dan yang lainnya semuanya putih Selain pejuang hitam, ada total 30 pejuang Secara alami, itu berarti ada 4 pejuang ungu, 12 pejuang kuning, dan 14 pejuang putih Menurut aturan Battle Soul Hall, seorang pejuang hitam setidaknya harus menjadi master armor pertempuran 3 kata Pejuang ungu setidaknya harus menjadi master armor pertempuran 2 kata Dan pejuang putih harus memiliki basis budidaya setidaknya 4 cincin, dan memiliki setidaknya 1 baju perang Pada saat yang sama, calon pejuang setidaknya harus memiliki potensi untuk menjadi master armor pertempuran 2 kata Sebelum mereka bisa bergabung dengan Battle Soul Hall Ini juga berarti bahwa di antara para murid Tang Sekte yang telah berkumpul di aula ini, ada sebanyak 1 master baju perang 3 kata, 4 tuan baju perang 2 kata, dan 12 tuan baju perang 1 kata Sejak rencana menyala sampai sekarang, banyak ahli ini berkumpul dalam waktu yang singkat Kekuatan yang tak terlihat dari Tang Sekte di Kekaisaran Luostar membuat Tang Wulin merasakan kejutan tanpa disadari di dalam hatinya Kita akan pergi sekarang Aku akan mengatur rencana aksi kami di sepanjang jalan Petarung hitam itu melambaikan tangannya, mendorong pintu samping terbuka dan keluar terlebih dahulu Yang lain tidak mengeluarkan suara saat mereka keluar dari aula dan mengikuti di belakangnya Mereka naik lift dan pergi ke tempat yang tidak dikenal Tang Wulin hanya mengikuti yang lain, kemudian mereka terbagi menjadi 3 mobil jiwa Mobil, mobil sol ini telah dibuat khusus dengan kaca temperet khusus Kejadian di dalam tidak bisa dilihat dari luar, tetapi mereka di dalam bisa melihat apapun yang terjadi di luar Di mobil Tang Wulin dan yang lainnya ada di dalamnya, ada seorang pejuang ungu, dan sisanya adalah pejuang kulit putih seperti dia Setelah mereka masuk ke dalam mobil, petarung ungu memberi semua orang sebuah kantong kecil Dia berkata dengan suara yang dalam, tempatkan komunikator di dalam telinga kamu dan pertahankan koneksi setiap saat Nomor sementara kamu ada di dalam kantong Misi kamu adalah untuk menjaga perimeter dan mencegah anggota pemberontak rangka hijau melarikan diri Pada saat yang sama, kamu harus siaga dan menunggu pesanan Koordinat untuk posisi kamu masing, masing dapat ditemukan di peta elektronik Jika kamu perlu cadangan, segera laporkan nomor kamu dan situasi yang kamu hadapi Petik 2 Penyergapan yang diprakarsai oleh pemberontakan kerangka hijau kali ini hampir pasti akan menggunakan bom jiwa tetap Jadi, akan ada tingkat bahaya tertentu di sini Setiap orang harus berhati-hati Jika kamu menemukan bom, laporkan dulu Kami memiliki beberapa anggota yang ahli dalam melucuti bom Kecuali kamu benar, benar yakin, jangan mencoba melucuti bom itu sendiri, mengerti Petik 2 Iya, jawab beberapa pejuang kulit putih secara bersamaan Karena ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mengambil bagian dalam misi semacam itu Jawabannya sedikit tertinggal dari yang lain Tatapan pejuang ungu itu langsung jatuh pada dirinya Tiga putih, kamu punya pertanyaan Nomor sementara yang diterima Tang Wulin adalah White Tree Tidak, jawab Tang Wulin segera Suaranya jelas lebih mudah dari yang lain Tapi petarung ungu itu sepertinya tidak keberatan Ini karena pejuang kulit putih adalah orang Orang yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya dipilih oleh sekte Tang Sudah umum bagi mereka untuk sedikit lebih mudah Apakah ini pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam misi seperti ini? Tanya pejuang ungu Nomornya adalah satu ungu Iya, meskipun Tang Wulin merasa canggung dan malu, dia masih mengakuinya Tenang saja, misi di dalam pada dasarnya dilakukan oleh pejuang kuning dan di atasnya Kamu banyak bertanggung jawab atas perimeter luar Lakukan saja tugas kamu sendiri, berhati, hatilah dan berhati, hati setiap saat, dan kamu akan baik, baik saja Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan, mintalah bantuan segera Rekan kamu yang terdekat dengan kamu akan pergi untuk membantu kamu Petik 2 Iya, Tuan, jawab Tang Wulin tergesa, gesa Dia tidak benar, benar gugup Bahkan, dia sebenarnya agak bersemangat Dia memiliki kebencian abadi untuk pemberontakan kerangka hijau Mereka baru saja tiba di benua bintang luo ketika mereka disergap oleh mereka Misi kali ini diarahkan pada mereka Secara alami, Tang Wulin ingin sekali mencobanya Mobil itu melaju dengan lancar Purple One memberi serangkaian pesanan Tang Wulin melihat peta elektronik di pergelangan tangannya yang berbentuk seperti arloji Dan kemudian ia membiasakan diri dengan perangkat alat jiwa sederhana yang dibagikan kepada mereka Dia memakai komunikator dan menyesuaikan volume Kami di sini Tiga mobil diparkir di jalur kecil yang gelap Pintu mobil terbuka tanpa suara Dan para pejuang turun Dengan pengaturan yang dibuat sebelum mereka masuk ke mobil Semua orang mulai melaksanakan misi dengan segera Termasuk pejuang hitam Ketiga puluh anggota dengan cepat melebur ke lingkungan sekitarnya Itu hanya sore hari sedangkan pemberontakan kerangka hijau Akan melaksanakan misi mereka di malam hari Tang Wulin mengikuti peta elektroniknya sendiri ke tempat yang ditentukan Dia mengamati sekelilingnya Menemukan sudut gelap dan bersembunyi di sana Melalui pengamatannya sendiri sekarang dan pengenalan Purple One Dia tahu bahwa target serangan pemberontakan kerangka hijau kali ini adalah teater besar Akan ada pertunjukan di teater malam ini Dan bisa menampung ribuan penonton Jika mereka menciptakan serangan di tempat dengan kerumunan yang begitu padat Hasilnya tentu akan menjadi bencana besar Tempat di mana Tang Wulin dijaga adalah dinding samping Purple One sengaja memberinya tempat yang relatif aman Karena ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam misi Jika semuanya berjalan dengan baik Dia mungkin tidak akan menemui musuh di tempatnya Putih dalam posisi Sebuah suara datang dari komunikator di telinganya Tang Wulin juga dengan cepat melaporkan situasinya sendiri Tiga Putih dalam posisi Dia bisa melihat melalui peta elektronik Bahwa para pejuang aula pertempuran jiwa Tang Sekte Semua telah mengambil posisi mereka dalam waktu singkat Apa yang terjadi selanjutnya akan menunggu dengan sabar Oke kita lanjutkan ke cerita selanjutnya berisi misi untuk Tang Wulin Dan tugas para fighter dari Sekte Tang Dan ada pembagian kelompok untuk misi ini dalam Memperbaiki peringkat 7 Chanon Balsol Tang Wulin tidak pernah kurang sabar Dia duduk di sudut gelap dan diam Diam menggunakan metode surga misteriusnya Dia bisa merasakan perubahan menit di sekitarnya Saat dia menunggu dengan tenang untuk datangnya malam Menurut intel mereka Pemberontakan kerangka hijau seharusnya Sudah membuat persiapan mereka di teater sebelumnya Adapun bagaimana mereka akan melaksanakan rencana mereka pada akhirnya Mereka belum tahu Langit mulai gelap Malam tiba sudah dekat Sebagai ibu kota Starluo Empire Starluo City adalah kota terbesar Ketika malam tiba Kerumunan orang membanjiri jalan Jalan yang terang benderang Itu adalah waktu ketika kota berada pada keadaan yang paling ramai Teater Star memiliki skala sedang Akan ada beberapa drama setiap hari dengan drama sejarah sebagai pertunjukan utama mereka Kekaisaran Luo Star memiliki sejarah lama Terbagi menjadi yang lama dan yang baru Sejarah lama merujuk pada periode di benua Douluo Sedangkan sejarah baru adalah setelah mereka tiba di benua bintang Luo Masih ada waktu sebelum pertunjukan malam ini Tetapi berbagai persiapan sudah berlangsung di dalam teater Di ruang bawah tanah Star Theater Sebuah penutup selokan terbuka dengan diam, diam Sejumlah bayangan hitam merayap keluar darinya Lanjutkan sesuai rencana Sebuah suara muram terdengar Bayangan hitam muncul berbondong Bondong sebelum menyebar Di dalam teater, seorang pria parubaya yang tampan dengan tuksedo sedang melihat naskah di tangannya Dia mengangkat alisnya sedikit, menyipitkan matanya sedikit dan berdiri Semua pejuang, bersiap-siaplah Mereka di sini Lokasi serangan, di bawah teater Mulai penyapuan Petik 2 Ada situasi yang sangat rumit di bawah teater Star Kolom semen adalah fondasi yang mendukung seluruh teater Bayangan hitam yang tak terhitung banyaknya tanpa henti menembak melewati kolom Kolom ini dan menempelkan bom jiwanya pada mereka Itu juga pada saat ini bahwa sosok bertopeng meluncur perlahan ke ruang bawah tanah dari kegelapan Tang Wulin bisa mendengar perintah disampaikan di mik telinganya Dia berdiri dan menunggu diam, diam Aku ingin sekali bergabung dalam aksi Kalau saja aku cukup kuat Tang Wulin ingin sekali mencoba Tetapi pada saat yang sama Dia juga memahami pengaturan yang dibuat oleh Battle Soul Hall Setelah memiliki armor perang satu kata Kekuatan tempur dan kemampuan bertahan master jiwa akan sangat ditingkatkan Secara alami Itu juga berarti bahwa guru jiwa akan kurang berisiko Black One memberi perintah dan mikrofon telinga semua orang terdiam Apa yang terjadi selanjutnya adalah menunggu Di dalam Star Theater, para penonton mulai berdatangan Pertunjukan hari ini sangat menarik Salah satu drama favorit Star Theater Spirit Eyes Douluo Huo Yu Haos Battle Against The Black Dragon King Setelah Star Luo Kontinen memasuki sejarah barunya Idola orang yang paling dipuja adalah yang maha kuasa yang sendirian menghentikan invasi musuh bertahun Tahun lalu dan melindungi Star Luo Empire Spirit Eyes Douluo yang pernah mendominasi satu generasi Di benua bintang Luo Nama Ro Eyes Douluo bahkan lebih terkenal daripada di benua Douluo Sudah ada beberapa pertunjukan kecil di atas panggung untuk menghangatkan penonton Mereka benar, benar tidak menyadari pertempuran sengit dan pembunuhan yang sedang berlangsung di bawah teater Suara terus terdengar di mikrofon telinga Tang Wulin Membunuh satu musuh, melucuti satu bom Angka musuh tidak diketahui Petik 2 Membunuh tiga musuh Ada empat bom di area nomor 4 Silakan kirim pelucutan senjata cadangan Petik 2 Musuh telah melihat kita Tingkatkan kecepatan operasi Ini adalah perpeluan Semua orang, serang dengan semua yang kamu punya Prioritaskan pelucutan bom Petik 2 Sudah selesai dilakukan dengan baik Hati, hati dengan musuh Seekor anjing berada di titik paling berbahaya ketika terpojok Petik 2 Bagus Terima kasih Yellow Six Petik 2 Mengepung musuh di sisi kanan area nomor 6 Koma Saat dia mendengarkan semua perintah ini Tang Wulin benar, benar merasakan gatal yang tak tertahankan di hatinya Pertempuran pastilah intens Musuh mulai melarikan diri Lepaskan bom terlebih dahulu Pejuang putih di perimeter luar Ini adalah perpeluan Awasi area yang kamu jaga Ada sejumlah kecil musuh yang telah melarikan diri Jika terlihat Lakukan apa saja untuk menghentikan mereka semua Laporkan situasi kamu kapan saja Petik 2 Mata Tang Wulin menyala dengan cepat Dia dengan cepat merilis tubuh naga emas yang mendominasi Di lengan kanannya, cakar naga emas muncul dalam cahaya keemasan Pada saat yang sama, cahaya bintang yang berkilauan tetap hidup di udara Ketika 2 potong baju perang menutupi seluruh lengan dan pundaknya Dia dengan cepat mengubah dirinya menjadi kondisinya yang terkuat Dia baru saja selesai melakukan semua ini ketika tiba Tiba, dengan peluit, sosok hitam terbang ke dinding dari bagian dalam teater Bajingan Laki, laki itu adalah battle soul hall Bersiap, siap untuk menembakkan meriam jiwa tetap peringkat 7 Kubur mereka semua di dalam Sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar di atas dinding Chanon bal soul peringkat 7 tetap Tang Wulin sangat akrab dengan bola meriam jiwa tetap Mereka adalah jenis alat jiwa yang paling menakutkan Bola meriam jiwanya telah berevolusi terus-menerus seiring dengan perkembangan zaman Apakah itu di benua dou luo atau benua bintang luo, mereka sepenuhnya dilarang Selain militer, tidak ada pihak swasta yang diizinkan memilikinya Biaya produksi bola meriam jiwa tetap mahal, tetapi kekuatan penghancurnya sangat menghancurkan Dia tidak pernah menduga pemberontakan kerangka hijau telah mampu membawa meriam soul peringkat 7 ke star luo city Begitu bola meriam jiwa yang tetap meledak, dikatakan bahwa bahkan area dengan diameter ribuan meter akan menjadi puing Puing, biarkan saja teater di depannya Apa Tang Wulin tidak tahu adalah bahwa serangan oleh green skeleton kali ini telah direncanakan secara berurutan Teater star hanyalah bagian dari serangan mereka secara keseluruhan Itu sangat sulit untuk membawa meriam jinak tetap peringkat 7 ke star luo city Mereka telah membukanya menjadi komponen, komponen kecil yang tak terhitung jumlahnya Membawa mereka ke kota selama periode waktu yang lama, dan kemudian merakitnya kembali Mereka juga harus menggunakan beberapa tempat persembunyian untuk mencegahnya ditemukan Pemberontakan kerangka hijau memang menghabiskan banyak perawatan dan pemikiran dalam operasi ini Chanon Balsol peringkat 7 ini dipersiapkan untuk kompetisi elit muda master jiwa tingkat tinggi muda Mereka telah bersiap untuk menggunakannya ketika kompetisi berada pada tahap akhir Yaitu turnamen round, Robin lanjutan ketika hanya ada elit dalam kompetisi Mereka akan memberikan pukulan yang signifikan bagi generasi muda kekaisaran luo star Itu sebabnya mereka tidak segera menggunakannya Dengan kekuatan destruktif dari meriam ini, bahkan jika petarung hitam yang baru saja menunjukkan kekuatan sekuat itu bisa melarikan diri dengan nyawanya Para pejuang Sekte Tang lainnya pasti akan dimakamkan di dalam teater Sekte Tang selalu menjaga hubungan resmi dengan kekaisaran bintang luo Jika pemberontakan bisa melemahkan kekuatan Sekte Tang, maka mereka tidak datang sia-sia saat ini Saat ini, sudah ada sebanyak empat anggota dari pemberontakan kerangka hijau yang merangkak naik ke dinding Pemimpin bungkusan itu mengenakan pakaian hijau yang cemerlang Tangannya berkedip, kedip dengan cahaya, dan sebuah meriam besar sepanjang 1 meter muncul di tangannya Begitu bola meriam muncul, itu membuat kulit kepala Tang Wulin menggelitik Permukaan bola meriam itu bertuliskan rune magis yang padat Itu memancarkan aura gelap dan menakutkan Perasaan menakutkan membuat Tang Wulin merasa seolah-olah dia akan hancur berkeping, keping setiap saat Ini adalah pertama kalinya dia melihat Canonbal Sol tingkat tinggi Apa yang seharusnya dia lakukan Di antara tiga pemberontak di dinding, pemimpin itu mengenakan baju perang pertempuran umu gelap Tujuh cincin jiwa melayang di sekitar tubuhnya Mengejutkannya, dia adalah master armor tempur dua kata Menilai dari model dan kompleksitas armor tempurnya Dia mengangkat bola meriam jiwanya ke bahunya Kedua bawahannya mulai memasang alat yang menyerupai pangkalan di bagian atas dinding Canonbal Sol yang diperbaiki tidak mudah untuk ditembakkan, dan itu sangat berbahaya Ketika mereka menembakkannya, mereka juga harus menjamin keselamatan mereka sendiri Itu sebabnya mereka harus melakukannya melalui pangkalan Haruskah aku bergegas ke sana sekarang? Tang Wulin bertanya pada dirinya sendiri Sangat tidak mungkin baginya untuk menghentikan ketiganya dengan kekuatannya sendiri Mereka semua adalah master armor tempur Bahkan ada master armor pertempuran dua kata Jika dia naik sekarang, itu tidak akan berbeda dengan mengirim domba ke mulut harimau Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal Jangan lupa subscribe, like, dan share See you guys Da, da, bye-bye Jangan lupa subscribe, like, dan share